Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 13 Pekut Ji sama dengan PANji Tulang Putih Bola mati Sumabing melotot besar seakan dua hampir melompat keluar bagaikan dua butir kelereng, katanya tajam Aku menyesal karena tidak dapat membongkar kedok aslimu, lebih besar pula rasa kesalku karena belum bisa membunuh kau Hehehe, Sumabing, sebelum ajalmu, Pun Hwe Tiang, aku ketua, boleh membantu melaksanakan keinginanmu yang pertama Begitu kau mengetahui siapakah aku ini, ku percaya kau akan mati dengan tentram Si orang berkedok menyapu pandang ke sekitar gelanggang, dilihatnya yang hadir di luar gelanggang itu kebanyakan adalah anak buah Bwe Hwe Hwe Tahu dia bahwa harapan lolos untuk hidup sudah tak mungkin lagi, dalam saat dua keputusan harapan ini, semangat dan pikirannya malah semakin tenang dan tentram Ketua Bwe Hwe 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 beralih pandang ke arah siorang berkedok, katanya Cuang lebih baik kau bunuh diri saja, tutup mulut hardi Sumabing gram Namun baru dua patah kata saja mulutnya yang terpentang lebar malah menyemburkan darah sedar lagi, tubuhnya pun lantas terhuyung hampir roboh Sementara itu si orang berkedok sudah menyahut lantang dengan gagahnya Kalau aku tidak beruntung mati di tanganmu, harus ku sesalkan karena kepandaianku tidak becus Kau ingin aku bunuh diri jangankah sangka semudah itu, ya, apa boleh buat Biarpun Hwe 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 yang menamatkankah sekalian secepat habis kata duanya tau Dua lima cakar jarinya sudah menyelonong tiba mencengkeram ke arah dada si orang berkedok Ker, tulun tangannya boleh dikata sangat cepat dan aneh sekali Tidak kalah sebatnya si orang berkedok menjejakan kakinya melejit mundur lima kaki Berbareng ia kirim sebuah pukulan mendesak lawan juga Nyata kekuatan pukulannya juga bukan olah dua kuat dan derasnya Ketua BWE Hwe Hwe Ganda menggerakkan tangan kiri berputar satu lingkaran mudah sekali Ia punahkan kekuatan pukulan musuh, sementara tangan kanam pun sudah diayun keluar Lak, terdengar benturan keras, si orang berkedok tergetar mundur dua langkah Sementara itu Sumabing sendiri pun telah menghimpun seluruh tenaganya Sambil menggeram keras ya hantam sisi punggung ketua BWE Hwe Hwe dari samping Ketua BWE Hwe tidak menoleh dan tidak bergerak Seakan tidak merasakan sedikitpun pukulan keras itu Tok karena mandah diserang dengan kekerasan ini tubuh ketua BWE Hwe Hwe bergoy yang dua Adalah Sumabing sendiri malah terpental balik oleh tenaga pantulan yang diritul oleh kekuatan tenaga pukulannya sendiri Tubuhnya meliuk jatuh duduk dan muntah darah Sementara itu si orang berkedok juga telah membentak keras sambil menyerang dengan sekuat tenaga Kedua tangannya terbagi dua merangsang kedada dan perut ketua BWE Hwe 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 Kedasyatan dan kelihayan tipu serangannya ini benar dua mengejutkan orang Dirabu pukulan sedemikian dasyat ketua BWE Hwe 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 masih tetap tenang ganda mendengus dan angkat tangan menangkis Begitu kedua pukulan saling beradu menggeledek si orang berkedok terpental setombak lebih Baru saja badannya berdiri tegak dan belum sempat menghela nafas lega Tubuhnya sudah melayang tinggi terdampar gelombang angin pukulan musuh Disertai teriakan panjang yang bergema di tengah udara tubuhnya melambung setinggi dua tombak terus melayang jatuh ke dalam jurang Sumabing memekik kalap darah berhamburan lagi dari mulutnya Terpaksa dia saksikan si orang berkedok dipukul terbang masuk jurang oleh ketua BWE Hwe 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 Sedang dia sendiri tidak mampu menolong kawan yang sudah berulang kali menolong jiwanya Sudah tentu karena dipukul terjungkal ke dalam jurang ini pasti badannya terbanting mampus hancur lebur Boleh dikata seng kawan mati karena dirinya Segera ketua BWE Hwe 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 ulapkan tangannya serta berseru Bawa pergi dua orang laki dua berpakaian sepan warna hitam Segera mengiakan sambil melompat keluar terus menubruk ke arah sumabing yang sudah teledua tak mampu bergerak itu Sedetik sebelum kedua anak buah BWE Hwe 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 menyentuh tubuh sumabing itulah mendadak terdengar sebuah bentakan halus nyaring berkata Cari mati di susul kedua laki dua seragam hitam itu memelkih keras dan tubuh pun terus roboh dinasa Keruan bukan kepala gusar ketua BWE Hwe 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 Sedemikian besarnya li orang berani membunuh anak buahnya terang buahan di depan matanya Matanya berkilat dua menyapu Pandang keempat penjuru namun jejak musuh tidak kelihatan Tanpa tertahan lagi segera ia membentak murka Siapa itu kau tidak berharga bertanya betapa congkak dan tinggi hati nada ucapannya ini Boleh dikata sangat berkelebihan Masa sebagai ketua BWE Wahwe sebuah perkumpulan besar di kalangan Kangau Masih tidak sembibat mengetahui nama besar musuh Hal ini benar dua membuat semua hadirin heran dan hampir tidak percaya atas pendengarannya Saking murka ketua BWE Wahwe berbalik bergelak tertawa Tak kabur dan congkak benar ucapan mutuan Kenapa tidak letas kau unjukkan diri Apa malu bertemu dengan orang seruan nyaring merdu tadi terdengar lagi Mengandung ancaman seram yang susah dijajaki Kali ini Minta aku muncul boleh Namun apakah semua hadirin rela meninggalkan semua tulang belulangnya di atas puncak bukit ini Mendengar ancaman ini Dingin perasaan ketua BWE Wahwe Tersipu dua ia maju menghampiri mayat kedua anak buahnya Begitu ia melihat tegas semangatnya bagai terbang ke awang dua Badannya pun sempoyongan mundur tiga tindak Suara perintahnya gemetar dan ketakutan Semua mundur begitu perintah diserukan semua anak buahnya Berserabutan lari jungkir balik turun gunung bagai dikejar setan Dalam sekejap mati saja semua sudah menghilang di kegelapan malam Sumabing sendiri pun tidak kurang kejut dan herannya Entah orang kosan macam apa yang sudi mengulurkan tangan Menyelamatkan jiwanya Sampai ketua BWE HWA HWE yang bukan olah dua lihai kepandayan dan tinggi kedudukannya pun lari ketakutan Tengah iami nebak dua itu serta merta pandangan matanya lantas tertuju ke arah kedua mayat yang rebah tidak berapa jauh dari dirinya itu Begitu melihat apa yang menggeletak di sampingnya itu arwahnya seolah dua malai yang pergi dari badan kasarnya Tubuhnya bergidik merinding Kiranya dalam sekejap mati ini kedua mayat itu kini hanya tinggal tulang belulangnya saja yang memutih jelas di tengah kegelapan malam Di atas kedua tulang dua itu tertancap masing dua sebuah panji kecil terbuat dari sutera Di tengah panji itu tersulam gambar sebuah tengkorak dengan dua batang tulang bersilang Lantas teringatlah ia akan cerita suhunya mengenai salusul panji tengkorak bersilang ini Kiranja panji itu bernama pekut ji, panji tulang putih, pertanda khas dari pekut hujin seorang momok wanita yang menggetarkan dunia persilatan pada enam puluhan tahun yang lalu Setiap kali di mana panji serupa itu muncul, meski betapa lihai atau tinggi ilmu silatnya Begitu terkena panji keramat ini dalam sekejap mati saja, pasti badannya hancur menjadi cairan air darah dan tinggal kerangka tulangnya saja Maka begitu melihat panji sakti ini tiada seorang pun kaum persilatan yang tidak segera lari lintang pukang menyelamatkan diri Bahwa sekarang pekut hujin mendadak muncul di sini, hal ini benar dua di luar dugaan siapapun Apa mungkin gembong iblis wanita itu sekarang masih hidup? Kenapa pula dia mau menolong jiwanya? Sumabing tidak habis mengerti, lama dan lama sekali suasana tetap tenang tanpa ada reaksi apa-apa Akhirnya hilang kesabaran Sumabing, segera ia berseru keras Apakah pekut hujin Chiampo yang kesudian menolong jiwaku yang rendah ini? Baru kali inilah Sumabing menyebut orang dengan panggilan Chiampo selama ini Beruntun tiga kali ia berseru bertanya tanpa penyahutan atau reaksi apapun jua Heran dan curigalah hatinya, batinnya, aneh, mengapa dia membantu diriku? Belum lama ini aku berkelana di Kangau, tiada seorang juga yang mengetahui tentang asal usulku Mungkin karena memandang muka suhu maka dia sudi menolong aku Namun mengapa dia tidak unjukkan dirinya Sampai setengah patah kata pun tidak diucapkan Munculnya secara misterius perginya pun sangat aneh Luka dalam tubuh Sumabing sangat parah Setelah terluka berat dia terlalu banyak menggunakan tenaganya pula Boleh dikata tenaga murninya sudah ludas sama sekali Untung dia melatih Kiyu Yang Sin Kang yang khusus sangat berguna untuk melindungi urat nadi Kalau tidak mungkin sejak tadi ia sudah tewas Begitulah setelah terlongong dua setian lamanya ia coba kerahkan tenaga untuk merobat diri Siapa tahu begitu tenaga murninya berkembang seketika ia merasakan di antara ke-36 jalan darah besarnya Tujuh di antaranya bumpet, tertutup, tak tertembuskan Bagaimanapun ia sudah susah payah kerahkan tenaganya untuk menjebol rintangan itu Tetap mengihil hasilnya, keruan dalam hati ia mengeluh dan putus asa Kalau tiada obat mujarab dan tenaga luar yang membantunya Tentu tenaga sendiri takkan mampu membobol jalan darahnya yang buntu itu Kalau jalan darah buntu terlalu lama tidak mati pun pasti dirinya menjadi tanpa daksa alias cacat seumur hidup Selang berapa lama setelah beristirahat ia coba kerahkan lagi tenaganya Seketika ia rasakan seluruh tubuh tergetar hebat Tenaga murni yang terkerahkan menerjang balik dengan kerasnya kontan Ia jatuh pingsan tubuhnya pun terus roboh terlentang Seng malam dengan cepat telah berlalu Suasana dalam puncak bukit itu masih sedemikian sungi Alam sekelilingnya masih diliputi kabut tebal Tak lama kemudian puncak bukit itu sudah bermandikan sinar seng surya yang memancar terang-benderang Hawa cerah menyejukkan badan Terlahan dua sumabing siuman dari pingsannya Perasaan pertama yang dirasakan saat itu ialah bahwa rasa kesakitan seluruh tubuh semalam kini sudah hilang sama sekali Sebaliknya semangat minyala dua tenaga penuh gairah Sejenak ia mengucek dua matanya lalu merenungkan apa yang telah dialaminya semalam Kedua kerangka tulang di sampingnya masih ada hanya panji kecil itu yang telah lenyap Bergegasia melompat bangun sambil berseru kejut dan heran Siapakah yang telah menolong dirinya? Bau semerbaku wangi terbawa angin merangsang hidungnya Membuat ia sadar dari rasa kejutnya dengan penuh kewaspadaan matanya menyapu pandang keempat penjuru Seketika ia melonjak kaget lagi Terlihat terpaut lima kaki di belakangnya berduduk wanita cantik molek bagai bida dari iang Seluruh tubuhnya penuh bersolek dengan berbagai perhiasan yang tak ternilai harganya Kedua matanya tengah terpejam, kedua pipinya juga bersemu kemerahan Kiranya orang tengah istirahat memulihkan tenaga Teringat olehnya waktu semalam ia menonton pertempuran bersama si orang berkedok di belakang batu besar itu Wanita cantik ini yang pernah mendadak membuka suara kepada mereka Siapakah dia? Tak perlu disangka lagi, ia inilah yang telah menolong jiwanya dengan tenaga dalamnya Karena pengerahan tenaga yang berlimpah dua untuk menyembuhkan lukanya Maka kini orang tengah bersama di untuk memulihkan tenaga sendiri Wanita ini boleh dikata secantik bida dari dari kahyangan Namun dari kecantikannya itu mengandung juga sikapnya yang dingin dan engkuh Dari keangkuhan ini timbul Perbawanya yang agung membuat orang yang melihatnya merasa tunduk dan keder Siapakah dia? Tak putus dua benak sumabing bertanya dua Lantas dia teringat akan nama prekut hujin yang kedengaran suaranya dan tidak kelihatan wujudnya semalam Hanya dengan dua panci kecil kiranya cukup untuk mengebah pergi ketua BWEHWAHWE yang terkenal kejam dan besar pengaruhnya itu lari lintang tukang Mungkin dia inilah bergidi serah bila ia teringat akan nama itu Tapi akhirnya ia geli sendiri akan kekhawatirannya sendiri Karena pikiran demikian agaknya sangat ganjil dan jenaka Pekut hujin sudah tenar pada 60 tahun yang lalu Tingkat kedudukan dan ketenaran namanya jauh lebih unggul dari bulim suih Apalagi wanita di hadapannya ini dilihat jakira dua baru berusia tahun 2020an lebih Tengah pikirannya nilai yang dua itulah Wanita itu sudah berdiri lemah gemulai Mengunjuk senyum manis ke arah sumabing Syur, jantung sumabing melonjak keras bagai kesetrum aliran listrik Matanya kesima melihat senyuman yang mempesonakan itu Sejenak sumabing menenangkan gejolak hatinya terus membungkuk memberi sapa hormat Terima kasih atas bantuan nona tadi Ah bantuan tak berarti Tak perlu dirisaukan sahwatu wanita itu sambil ulapkan tangannya Chai He harus memberdakan antara rasa kebencian dan kebaikan budi Aku tidak sudi menerima kebaikan orang secara gratis Lalu kau mau apa harap sebutkan nama besarmu Biar kelaku balas kebaikan hatimu ini Kira bagaimana kau hendak membalas kebaikan budiku Ini, mungkin aku bisa berbuat sesuatu untukmu Atau, tapi aku tidak mengharap balas budimu itu Kebebasan terletak pada wanita itu sedikit menggeleng kepala Katanya, aku tiada sesuatu apa buat kau kerjakan Saya umpama ada Bagaimana kau tidak akan mampu melakukan sumabing bersikap sungguh dua Coba kau katakan Coba ku tanya dulu Apa kedatanganmu ini khusus hendak merebut pedang darah itu Hanya kebetulan saja kepergok di sini Tapi Chai He memang pasti harus mendapatkan pedang darah itu Jadi maksud tujuanmu sama dengan mereka kaum persilatan itu Tidak itulah aneh Sebab, sebab, sumabing ragu dua untuk menerangkan asal-usul dirinya Sebab apa desak wanita ayu itu Sekian lama sumabing bimbang dan ragu Akhirnya ia berkata juga Sebab pedang darah itu seharusnya menjadi hak miliku Bagaimana maksud ucapanmu itu Karena ayah bundaku tewas setelah memiliki pedang darah itu Berubah pucat wajah wanita cantik itu Badannya mundur satu tindak Katanya penuh perasaan Apa, jadi kau inilah putra Suhey Ye Uhiat Sumahang sumabing Mengiakan menggertak gigi Sambil Mengangguk Serta Tubuh wanita cantik itu gemetar karena menahan perasaan hatinya Lama dan lama sekali ia terlongo memandang wajah sumabing Sumabing sendiri pun tengah keheranan melihat perubahan sikap wanita misterius ini Entah mengapa orang mendadak berubah sedemikian serius dan terbawa oleh perasaan hatinya Apa mungkin dia salah seorang sahabat kentalayah semasa masih hidup? Atau Lagi dua air mukasi wanita berubah dan bertanya Konon kalian bertiga sudah ketimpa bahaya semua Cai hai tersapu jatuh ke dalam jurang dan kebetulan tertolong oleh insusiasin KHO Jiangoh Untung keluarga sumah masih ada keturunan Kau tahu siapa aku sumabing melengat Sahutnya gagap Ini Harap suka kau perkenalkan diri Akulah bibimu Ong Fong Jui saking kejut sumabing berdiri melongo tertegun Hampir saja dia tidak percaya pada pendengarannya Bahwa wanita ayu bersolek ini ternyata adalah bibinya Benar dua mimpi juga takkan terduga sebelumnya Kelopak mata Ong Fong Jui merah berkedit dua Katanya Sumabing Apakah sudah tahu siapa dua saja para musuhmu itu sejak kecil mengalami bencana dan hidup dalam penderitaan Sekali bertemu dengan salah seorang famili yang terdekat Tanpa merasa air mata sumabing meleleh deras sahutnya Saat ini baru ku ketahui Teng Mo seorang Entahlah yang lain Apa bibi Jui Aku pun tidak tahu Setelah peristiwa itu terjadi baru aku dengar tentang kabar jelek itu Sekarang untuk mengetahui jelas duduk perkara peristiwa di puncak kepala harimau itu Hanya Teng Mo seoranglah yang dapat memberi keterangan, pikiran tikji, keponakan Juga begitu Sayang kemarin Teng Mo dapat melarikan diri Saat ini kau masih bukan tandingan Teng Mo Aku pun datang terlambat Kalau tidak takkan mungkin dia dapat lolos sumabing menghela nafas sedih Katanya Kalau bukan karena pertolongan bibi Mungkin aku sekarang sudah tewas urusan sudah berlalu Sudahlah tak perlu diungkit lagi Tidak dapat tidak aku harus merebut kembali pedang darah itu dari tangan racun Di racun itu urusan kecil Yang penting kau harus segera mengerjakan urusan besar Hanya mungkin terlalu sukar sumabing melengat urusan kecil Lalu urusan besar apakah itu kalau kau bisa mendapatkan mohoa, bunga iblis Tidak sukar kau menjadi tokoh paling kosen di jagad ini Memang Tidji sudah ada maksud itu Sahut sumabing penuh perasaan Pesan suhu juga begitu Tapi entah dimanakah mohoa itu Menurut apa yang ku tahu Sambungong Fongju Moha berada di tangan seorang ciampu gembong iblis wanita Siapa dia bu siang sinli Bu siang sinli benar Usia bu siang sinli sudah seabad lebih Betapa tinggi kepandainya Benar dua susah dibayangkan Seumpama bulim sui bergabung mengeroyuknya pun belum tentu dapat selamat dari kehebatannya Tergetar hati sumabing Tanyanya Bagaimana kalau dibanding pekut hujin berubah wajah Hong Fongjui Kau tahu tentang pekut hujin bibi juwi Ujar sumabing sambil menunjuk dua kerangka tulang tidak jauh itu Masa kau tidak melihat inilah buah karya pekut hujin itu Hong Fongjui tersurut mundur Katanya Aku pernah pergi beberapa saat lamanya Waktu kembali lagi keadaan disini sudah sepi tanpa seorang pun Kulihat kau jatuh pingsan dan terluka parah Maka buru duaku mengobatimu Maka tidak sempat aku memperhatikan segalanya sebelumnya Bibi juwi belum tahu siapa aku Mengapa kau menolong aku Mungkin inilah jodoh aku Tidak tega melihat seorang berbakat Seperti kau harus mati secara konyol Tentang kepandainan bu siang sinli Nol ha, pekut hujin juga bukan tandingan bu siang sinli Kalau begitu berarti bu siang sinli sudah tanpa tandingan di seluruh kolong langit Selama 100 tahun belakangan ini Tidak ada seorang pun yang berkepandaian sejajar dengan bu siang sinli Tapi apakah bu siang sinli masih hidup? Ada tidak muridnya Ini merupakan teka teki Menjelos perasaan sumabing Jadi bunga iblis itu pun hanya merupakan dongeng saja Belum tentu Kejadian di jagad ini mengutamakan jodoh Tidak ada halangan kau mencoba dua keberuntungan itu Kira bagaimana mencobanya konon bu siang sinli mengasingkan diri di gunung bu kongsan Tentang alamatnya yang pasti tidak ada seorang pun yang tahu Boleh kau pergi ke bu kongsan mencoba keberuntunganmu Siapa tahu kau berjodoh Lalu bagaimana dengan pedang darah itu ini Sudah pernah ku katakan itu urusan kecil Kalau kau bisa mendapatkan bunga iblis itu Pedang darah pasti dikembalikan kepadamu Maksud bibi hendak Saat ini terlalu pagi mempersoalkan itu Aku masih ada hal dua yang belum ku mengerti Soal apakah itu perkut hujin itulah Mengapa dia turun tangan menolong aku? Dan lagi Dengan kepandainya yang tinggi Kalau toh dia sudah datang Mengapa manda saja membiarkan racun di racun Seenaknya membawa lari pedang darah itu Mungkin ada latar belakang yang susah dimengerti orang luar Sekonyong dua terdengar berkumandang di tengah udara Sebuah Suitan Panjang Ong Fong Jui berkerut kening Katanya Bing tit Aku harus pergi Jagalah dirimu baik dua Entah kera bagaimana bergerak tubuh yang lemah Semampai itu mendadak berkelebat hilang dalam sekejap mata Gerak tubuhnya itu benar dua membuat suma binglongo heran melelet lidah Terang dia pergi karena tertarik oleh suitan panjang tadi Lalu siapakah orang yang bersuit panjang itu? Dari wajah dan bentuk tubuh Ong Fong Jui yang agung menggiurkan itu Lantas teringat ia akan kecantikan ibunya San Ho Ali Ong Fong Lan Tentu tidak kalah ayu dan rupawan Meski dalam ingatannya tiada setitikpun bayangan ibunya Namun dapatlah dibayangkan dari bibinya JNI Karena mereka adalah saudara sekandung tentu tidak banyak bedanya Buyung Tak duga kau inilah keturunan sumahang Sebuah suara mengejutkan suma bing dari lamunannya Tersipu dua ia berpaling dilihatnya seorang tua pendek buntak Dengan rambut beruban tengah berlenggong menghampiri ke arahnya Kiranya itulah cu sing to guat si ban cuan si maling bintang Jelas bahwa si maling tua ini agaknya sudah lama sembunyi di sini Suma bing merangkap tangan memberi hormat Ujarnya cuan, tak duga kita bertemu lagi di sini Hehehe, benar sembarang waktu pasti dapat bertemu lagi Cuan sudah lama datang bukan? Dikata lama tidak lama, kira dua sepeminuman teh Hanya aku si maling tua ini paling sayang akan jiwaku Tidak berani si Mirono unjukkan diri mengapa Tanya suma bing tidak mengerti Bola mati si maling bintang si ban cuan jelalatan menyapu pandang ke sekelilingnya Sambil menggeleng ia menyahut Tidak mengapa, si maling tua ini ada satu persoalan hendak ku sampaikan kepadamu Coba katakan, apakah kau benar dua putra sumahang masa aku bohong? Apa perlunya aku mengaku dua menjadi anak orang? Kalau begitu baik, ku kasih tahu bahwa Ibu Ndamu Sanho Ali Ong Fong Lan sebenarnya belum mati Tiba dua seluruh tubuh suma bing gemetar hebat Tanyanya, cuan bilang apa Ibu masih hidup Pah suma bing tersurut tiga langkah Kedua matanya terbelalak bagai dua biji kelengkeng Saking haru dan menahan perasaan jidatnya basah oleh keringat Sungguh diluar dugaannya bahwa ibunya ternyata masih hidup Benarkah ucapan cuan masa orang setua aku ini masih mengguyon dan membual kepadamu dia? Dia, dimanakah Ibu sekarang hal ini aku tidak tahu? Suma bing menarik muka keren Katanya, cuan berani bicara apakah ada buktinya Bukti, aku si maling tua sendiri yang melihatnya Seluruh kolong langit ini yang tahu bahwa ibumu masih hidup mungkin hanya dua orang Satu adalah aku, dan yang lain adalah suhengmu Loh T.J. Ugi benar, coba cuan tuturkan secara jelas Sambil mengurut jenggok putihnya Mulailah si maling bintang berkisah perlahan dua, lima belas tahun yang lalu Karena memperebutkan pedang darah terjadilah penyembelihan besar Duaan kaum perselatan di puncak H.O. Utau Hang di gunung Tiam Cong San Waktu lohu mendengar berita, dan memburu tiba Suasana sudah sunyi pertempuran sudah pubar Tapi, suatu tragedi yang mengenaskan di luar batas tengah terjadi Seorang wanita memeluk putranya yang terluka parah Empas-empis tengah menyembah dan memohon kepada seorang laki dua Supaya dia suka menolong putranya Sebab jalan darah pengantar anak itu sudah putus Di jagad ini hanya Kiyu Yang Sinkang lah yang dapat menolong jiwa kecil itu Sedang laki dua itu justru melatih ilmu sakti semacam itu Di akah Suhengku Loh T.J. Ugi dengar ceritaku Laki dua itu melulusi untuk menolong anak itu dengan suatu syarat Syarat kejam di luar pri kemanusiaan Demi hidup anaknya terpaksa wanita itu melulusi Syarat apakah itu tanya Sumabing gemetar Dia minta tubuh si wanita itu Gelap pandangan Sumabing, tubuhnya sempoyongan hampir roboh Sambung si maling tua lagi Setelah menodai tubuh si wanita itu Laki dua itu mengingkari janjinya Dia tidak mau mengobati anak itu Melihat jiwa anaknya semakin meregang Dan dia sendiri tak mampu berbuat apa dua Tidak tega pula melihat penderitaan anaknya sebelum ajal itu Segera ia mencabut sebuah cundrik dan menusuk sekali di dada anak itu Lalu berlari turun gunung sambil tertawa menggila Dia bersumpah hendak menuntut balas Bangsa terendah teriak berhamburan dari mulutnya Suma Bing Darah pun Setelah merandek sejenak si maling tua melanjutkan lagi penuturannya Buyung Mungkin kau mencaci aku karena tidak berusaha memberi pertolongan Ai Kalau dikatakan aku sangat menyesal Waktu itu baru saja aku terkalahkan oleh Pak Tok Hian In Kang membuat seluruh kepandayan lohu amblas sama sekali Maka untuk selanjutnya ku harap dapat membantu kau membalas sakit hatimu Untuk menembus penyesalanku dulu Sumabing membelalak geram Hatinya mendeluh dan pedih seperti di aris 2 Loh T.J. Ugi menipu dan memperkosa ibunya Salah seorang pembunuh ayahnya juga dalam perebutan pedang darah Loh T.J. Ugi dengan tipu muslihat keji mencelakai jiwa suhunya pula Menurut pesan suhunya murid murtad ini harus dibunuh dan dihancur leburkan Demi nama perguruan dia harus dibunuh Demi dendam kesumat keluarganya lebih 2 dia harus dihancurkan Jelas para musuh besar yang telah diketahui yaitu Teng Mo dan Loh T.J. Ugi berkepandayan lebih tinggi dari dirinya Maka lebih besar lagi niat dan tekadnya untuk dapat melatih kepandayan tertinggi Tiada taranya di seluruh jagad raya Sekarang tujuan utamanya harus merebut kembali pedang darah Lalu mencari bunga iblis Bersama itu dia pun ingin segera dapat menemukan jejak ibunya Asal ibunya sudah ketemu, seluruh musuh duanya pasti dapat diketahui dan tak usah mesti mirabah dua Lantas terbayang juga olehnya bahwa ibunya adalah wanita paling tak beruntung dan paling menderita di dunia ini Suatu pikiran yang seram menakutkan mulai bersemi dalam hati kecilnya Bunuh Semua manusia tamat, licik, rendah dan jahat serta telengas di luar peribu di kaum perselatan harus dibunuh dan dihancurkan Menghela nafas panjang si maling bintang berkata lagi Buyung, kau harus mencari dulu ibumu Baru setelah itu memperhitungkan kele dua untuk menuntut balas Sumabing menggertak gigi, sahutnya Terima kasih atas petunjuk tuan Tubuhnya melejik dengan kecepatan terbang ia berlari turun gunung Mengawasi bayangan Sumabing Cusing toguat si bantuan menghela nafas panjang Kini kita ikuti perjalanan Sumabing Sambil menyandang hati yang penuh gelora kemarahan dan keperihan Ia berlarian cepat turun gunung Mendadak teringat olehnya akan nasib si orang berkedok yang terpukul jatuh ke dalam jurang oleh ketua BWEHW AHWE itu Terima kasih telah menonton!